Advan nampaknya ingin tetap konsisten ngeluarin tablet entry-level, tapi dengan performa yang oke dan daya tahan baterai yang bisa diandalkan. Bisa saya bilang, tablet barunya ini adalah versi ekonomis dari Advan Sketch H3 yang juga pernah kita bikin videonya. Dengan banderol harga 1,6 jutaan, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari Advan VX Neo ini? Yuk kita bahas pada video kali ini, namun sebelumnya, kita unboxing dulu sebentar. Tampilan depan boxnya langsung melihatkan sekilas penampakan dari tablet, dari depan dan belakang, serta nama seri di atasnya. Di belakang dos terdapat 5 selling point utamanya, mulai dari layar, prosesor, baterai, varian memori, hingga fitur kameranya. Langsung kita buka dan lihat apa saja isi dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terdapat unit tablet yang masih terbungkus, dan ada kartu garansi resmi di bawahnya. Di belakang kertas sembatas, ada kepala charger bawaan berdaya maksimal 10W, kabel data USB-C yang bahannya braided dan terlihat lebih kokoh. Terus ada buku manual penggunaannya, dan tentu saja sinter ejector nggak ketinggalan. Kita beresin dulu dan langsung ke tabletnya aja. Dan ternyata udah langsung ada screen guard bawaannya ya. Untuk headlightnya sendiri terasa cukup ringan nih, karena material bodinya berbahan plastik. Build quality-nya juga masih terasa standar, dan masih cukup terasa ada ruang ketika bodinya diketuk. Di sebelah kanan frame, jika dalam posisi landscape, ada lubang jack audio, charger, dan speaker. Di kirinya ada tombol power, volume, dan speakernya lagi. Kalau di bagian atas, ada lubang mic dan slot SIM card yang bertipe hybrid. Sedangkan di frame bagian bawahnya, polos aja nih. Kita nyalakan dan sinter dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Advan VX Neo-nya. Yang kalau liatnya dalam posisi portrait gini, malah terasa kayak smartphone versi lahir besar. Baru akan terasa lebih kayak tablet jika digunakan dalam posisi landscape. Memori internal sebesar 128GB-nya baru terpakai sedikit untuk aplikasi sistem bawaan. Karena memang tampilannya ini tuh malah mirip kayak Android Stock, yang minim dengan aplikasi bloatware. Terus, enaknya tablet seri terbaru tuh tentunya juga sudah langsung menjalankan OS Android 14 versi terbaru. Untuk settingan refresh rate-nya juga nggak ada nih, yang berarti layarnya cuma 60Hz aja ya. Tablet ini punya layar yang cukup lega, yaitu 10,1 inch. Resolusi HD 800 x 1280 pixel. Dengan panel IPS LCD, untuk kualitas ketajamannya juga cukup oke. Keterahan layarnya sih memang terasa kurang, jadi harus di atas 50% agar lebih enak. Buat kebutuhan multimedia kayak nonton Youtube gini, udah enak banget. Ditambah dengan dukungan dual stereo speaker, sehingga untuk kualitas suaranya jadi makin mantap. Di bagian performa, tablet ini juga menggunakan chipset Uni SoC T606 Octa-Core, yang berfubrikasi 12nm. Dipadukan dengan RAM 4GB LPDDR4X dan ROM 128GB UFS generasi kedua. Performanya memang masih tergolong enak, jika tidak untuk kinerja yang terlalu berat. Saat dites pakai Kanto 710 dengan 3D Lite, skornya bisa mencapai 240 ribuan. Dan untuk storage test-nya bisa mencapai 38 ribuan, karena memang sudah pakai UFS generasi kedua. Untuk kickband 6 test-nya pun masih tergolong oke. Baru mulai terasa kurang saat dites pakai T3D Mark pada mode White Life. Walaupun untuk stability-nya termasuk masih oke. Jadi dengan skor segitu, kalau hanya untuk kinerja harian yang standar, masih nggak masalah. Tapi kalau buat kebut-kebutan atau kinerja yang berat, tentunya kurang pas dan nggak recommended. Saya tes buat main game mobile ambil jenis ini masih bisa pakai settingan terenaknya. Asal jangan dipaksa pakai settingan tertinggi, pasti masih smooth. Meskip tetap ada frame drop saat dimainkan, tapi tetap masih aman. Terus untuk bermain di layar game sebesar ini, pastinya bakal butuh penyesuaian agar bisa terbiasa. Karena jarak antar tombolnya yang cukup terasa jauh, dan tentunya jadi kurang lincah jika untuk bermain game yang kompetitif. Saat saya coba mainin game MOBA baru kayak Honor of King ini, malah gameplay-nya terasa lebih smooth. Dan kontrolnya juga terasa lebih enak. Walau sama-sama game MOBA, tapi jujur grafis 3D-nya terasa lebih halus dan manjain mata. Walaupun memang kembali ke masalah selera masing-masing. Mungkin karena saya mantan player AOV sih, jadi lebih cocok aja sama game satu ini. Tablet Android dengan ukuran layar besar ini, aslinya lebih cocok untuk game casual, atau untuk diinstal aplikasi edukasi. Terlebih lagi kalau kamu memang punya anak atau ponakan, jadi lebih bisa bermanfaat karena bisa bermain sambil belajar. Terus karena cuma pakai RAM 4GB, nggak recommended ya kalau untuk buka beberapa aplikasi secara bersamaan. Tapi kalau cuma 2 atau 3 aplikasi gitu, masih nggak masalah. Kayak buat nonton YouTube gini sambil browsing, masih aman. Dan tetap lega karena layarnya yang lebar. Tablet ini juga dilengkapi kamera belakang berukuran 8MP, yang bisa merekam video Full HD 30fps. Yang tentunya lebih cocok buat foto dokumen atau kondisi tertentu saja. Dan kamera depan besar 5MP ini juga sudah lebih dari cukup, kalau untuk ukuran sebuah kamera yang akan lebih sering digunakan ketika sedang video call atau kebutuhan meeting pakai aplikasi Zoom. Dan pastinya bakal kurang cocok ya kalau buat selfie atau di-upload ke social media. Jadi tablet ini sebenarnya lebih enak kalau untuk kebutuhan ngetik-ngetik. Meeting menggunakan aplikasi Zoom, hingga untuk browsing dan membaca artikel dengan nyaman berkat layarnya yang cukup lega. Ditunjang dengan kebasis baterai 6200 mAh, yang sayangnya sih cuma didukung misi yang cepat 10W. Dan saat dites pakai aplikasi PCMark, bisa mendapatkan screen on-time 16 jam 20 menit. Jadi walaupun baterainya tergolong awet, tapi buat ngisi penuh baterainya jadi bakal terasa lama. Jadi mendingan nge-charge-nya pas posisi mau tidur aja ya guys. Sehingga paginya udah bisa dipakai tuh buat aktivitas seharian. Kesimpulannya untuk sebuah tablet Android yang dijualan harga 1,6 jutaan, Advan VX Neo ini masih tergolong worth it. Jika memang mencari tablet Android yang sudah mendukung jaringan 4G dengan segala kelebihan yang dihadirkan. Gak cuma buat hiburan dan multimedia, tablet dengan harga yang ekonomis ini juga bisa diajak untuk produktif untuk segedar browsing, ngetik-ngetik dokumen, hingga menggambar sebuah sketsa dimanapun dan kapanpun. Dan jika dirasa memori internal 1.8GB-nya masih terasa kurang, maka bisa dikasih slot microSD hingga setengah terah. Jadi bisa nyimpan banyak tuh data yang ada di tablet ini. OS-nya pun sudah terbaru nih, jadi aman untuk jangka panjang. So, gimana guys, menurut kalian mengenai tablet terbaru dari Advan ini? Coba deh tulis oponimu di kolom komentar ya. Buat yang tertarik, link pembeliannya di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Semoga bermanfaat, irul pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya.